Pembesar gedung asrama Madrasah Tarbiah Islamiyah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terbakar hebat. Api muncul sesaat sebelum proses belajar, mengajar, dimulai dan langsung menghanguskan bangunan dua lantai. Tidak ada korban jiwa namun barang-barang dan surat berharga milik para santri ludes terbakar. Detik-detik kebakaran gedung asrama Madrasah Tarbiah Islamiyah MTI Kapau di Pandambasasak Nagari Kapau Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terekam video amatir warga. Seorang santri menyebutkan api pertama kali muncul dari bagian tengah lantai dasar gedung asrama sekitar pukul tujuh, sesaat sebelum lonceng tanda proses belajar, mengajar, dimulai. Dalam waktu singkat api membesar, merembet, menghanguskan asrama. Saat kejadian ada sekitar 30 santri masih berada di asrama tengah bersiap berangkat ke sekolah. Kepanikan dan taknis istris pun terjadi saat santri melihat asrama mereka terbakar api. Kapolsek di Latang Kambang, AKP Lirman menyebutkan, yang terbakar adalah empat kamar asrama putra di lantai dua, serta sebuah ruangan musola. Sementara api dia juga berasal dari lantai dasar. Api cepat membesar dan merembet karena bangunan terbuat dari papan kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dokumen-dokumen penting seperti jasa, rapor, serta pakaian para santri ludes terbakar. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, ANews, melaporkan.